Alhamdulillah kita ini menikmati betul jadi orang Islam dan jadi orang Indonesia Dan jadi seperti ini membaca kondisi kaum muslimin di semua negara tidak senyaman Indonesia Beragama dengan sangat indah berbangsa dengan sangat nyaman Ini ternyata tidak semua kaum muslimin bisa menikmati Andalusia menikmati tidak cukup lama habis itu Islam meninggalkan Andalusia Bahkan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan besar yang lahir di Andalusia sekarang tinggal kenangan Timur Tengah menikmati masa-masa keindahan ketika minyak menjadi nyawa bagi beberapa negara Dan sekarang kenikmatan itu dicabut lagi sama Allah Tapi kita di Indonesia bisa menikmati Sebagai kaum muslimin bisa melakukan apa saja kegiatan-kegiatan keislaman Di Malaysia yang slogan keislamannya lebih kelihatan Ternyata kaum muslimin menikmati pengajian hanya sampai jam 10 malam Setelah jam 10 malam tidak lagi diperbolehkan Tapi kita di Indonesia bisa melakukan kegiatan sampai jam subuh bahkan 24 jam Dengan berbagai jenisnya Para ulama mampu membuat Islam menjadi sangat indah di Indonesia Sesuatu yang tidak semua bangsa menikmati Itu kenapa? Karena ada pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam garis-garis besar pendirian jama'iyah Nahdlatil ulama Dan tuangan pemikiran garis-garis besar jama'iyah Nahdlatil ulama' tidak bisa dilepaskan dari tiga serangkai ulama' besar dari Jomba Ada Mbah Kiai Hashimah Sa'ari Ada Mbah Wahab Hasbullah Dan ada Kiai Bisri Sansuri Ada Tebu Irang Ada Tambak Beras Dan ada Denanyar Ini sesuatu yang semua orang merasakan keindahan karena pemikiran-pemikiran ulama' besar ini Sehingga kita bisa menikmati Islam dengan sangat indah dan damai Sesuatu yang bagi orang sederhana Ternyata tangan para ulama' Nahdlatil ulama' Semua menjadi sebuah kenyamanan bagi orang yang beragama Solawatan di tempat lain hanya menjadi sebuah bacaan Diba di tempat lain hanya menjadi sebuah bacaan Mungkin lagu-lagu Tetapi di Indonesia Solawatan mampu menjadi sebuah mekanisme gerak yang luar biasa Bahkan bisa dilakukan dengan berbagai dinamikanya Solawat nariah bisa dilakukan mingguan Solawat nariah bisa dilakukan oleh ponponan Wagenan Kemisan Bahkan bisa didatangi kita semua Dengan membawa bendera-bendera Dengan kegembiraan yang luar biasa Itu hanya terjadi di Indonesia Sesuatu yang perintah yang tadinya Hanya perintah Ya ayuhalladzina amanu Sallu anaihi wasallimu Taslimah Perintah doa Yang tadinya hanya diperintahkan Berdoalah kepadaku Udu'uni astajiblakum Di tangan para ulama' Ulama' Indonesia Doa menjadi sesuatu yang sangat mengembirakan Karena dilakukan secara bersama-sama Dalam bentuk istihosa-istihosa yang luar biasa Onok berkati Ini tidak dinikmati di mana-mana Mendoakan orang yang meninggal Di tempat lain Menjadi kebiasaan yang semata-mata Mendoakan dengan keluarga kecilnya Orang tuanya Di Indonesia mendoakan orang mati Menjadi sebuah alat gerak dari sebuah perubahan besar Mulai dari tujuh harian Mulai dari seribu harian Bahkan khol-khol para ulama' besar Mampu menghasilkan dan menggelindingkan Jangkar ekonomi kecil Yang tidak semua kaum muslimin bisa menikmati Itu ada di Indonesia Makam di tempat lain Yang tadinya hanya sebatas ziarah ilah makam Tapi di Indonesia Makam mampu membangkitkan ruang ekonomi Ruang budaya Di mana makam-makam para ulama' Makam-makam para wali membangkitkan sebuah sektor ekonomi Yang sangat luar biasa Dari mulai wisata religi Orang jual tasbeh Orang jual nasi Tukang ojek Bahkan sampai copet pun beroperasi di situ Ini hanya terjadi di Indonesia Sebuah kondisi di mana Itu hanya terjadi di kalangan para ulama' Dan itu disadari betul para ulama' Ketika harus menanamkan Islam di negeri yang jauh Di mana para ulama' menjadi pewaris nabi Bukan pewaris langsung Karena pewarisnya yang langsung adalah sohabat Setelah sohabat yang mewarisi langsung dari sohabat adalah Tabi'ain Tabi'au tabi'in mewarisi dari tabi'in Pewarisnya tabi'au tabi'in adalah tabi'au tabi'au tabi'in Al-ulama' warosatul ambiyak yang menjadi ujung tombak di semua negara Dengan ruang dan waktu yang berbeda-beda Dan itu yang disebut ulama' Ulama' adalah ujung tombak Islam Dengan tokoh yang berbeda Dengan generasi yang berbeda Dengan sifat antropologi yang berbeda Dengan sifat sosiologi yang berbeda Yang akan ketemu dengan setiap zaman yang berbeda-beda Maka dakwah para ulama' menghasilkan pola yang berbeda-beda Dan itu dilakukan dan dinaungi secara teologi Oleh jama'iyah nahtatil ulama' Jama'iyah nahtatil ulama' benar-benar menaungi Dan memberikan sebuah formulasi Dimana para ulama' mampu menjadi ujung tombak Untuk mengemban Islam yang semakin jauh dari tempat kelahirannya Islam keluar dari Arab Ketemu dengan budaya Persia Ketemu dengan agama yang berbeda Ketemu dengan budaya yang berbeda Bahkan ketemu dengan Tuhan yang berbeda Masuk Mongolia Ketemu dengan agama berbeda Tuhan berbeda Budaya berbeda Dan ketemu dengan Indonesia Budaya berbeda Tuhan yang tadinya berbeda Bangsa yang berbeda Bahkan manusia yang wajahnya berbeda Dan akhirnya itu diemban Bagaimana Islam mampu menembus seru sekalian alam Dan itulah yang namanya kemudian kita dikenal Dengan islam rahmatallil alamin Islam yang menembus seluruh alam raya Dan itu bisa diemban oleh para ulama' Dan hari ini yang diemban oleh ulama' Indonesia Menjadi prototip islam rahmatallil alamin Yang insyaallah akan menjadi prototip dan akan dicontoh oleh ulama' ulama' dunia Di tempat lain kita tidak menemukan itu Dengan apa? Dengan wasilah-wasilah Dengan jalan-jalan Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Tidak berhenti dengan apa yang dilakukan Rasulullah Tapi dari situ melahirkan ilmu Ada ilmu ijma' Ada ilmu kias' Ada ilmu maslahah mursalah Sehingga kita bisa menikmati bagaimana Islam di Indonesia Sampai ulama' yang datang ke sini Beradaptasi dengan cara-cara yang ada di sini Dan ini adalah bulan menjadi bulan percontohan Bahwa Islam yang datang ke sini Sangat beradaptasi Bahkan orang sini sangat mendukung Islam Contoh di bulan ini Ini adalah bulan Muharram Yang oleh orang-orang di generasi awal Disebut sebagai bulan Ashura Begitu Islam datang ke sini Bulan ini dikasih nama bulan Ashura Bulan Ashura adalah bentuk penghormatan yang luar biasa Dari orang yang ada di Nusantara Kepada duriah-duriah Rasulullah Yang berduka di bulan Ashura Bahkan duka cucu-cucu Rasulullah di bulan Ashura Dihormati oleh orang di Nusantara Dengan tidak menikahkan anak Dengan tidak memindah rumah Ini adalah bentuk penghormatan yang luar biasa Bulan Ashura menjadi bulan terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah Maka di bulan Ashura ini Kita menghormati dengan sangat luar biasa Dengan memperbanyak santunan anak yatim Ini adalah wujud bagaimana orang di Nusantara Akan tetapi kondisi ini kemudian Akhir-akhir ini menjadi agak bermasalah Kenapa? Karena ada kemudian sebagian besar kaum muslimin Yang mencoba kembali ke titik awal Jadi perjalanan Islam dari Rasulullah Sampai kita di kalangan para kiai Di kalangan para ulama Berpegangan kepada yang namanya syariat Syariat disitu ada makosidus syar'iyah Ada asasut syare Makosidus syar'iyah dan asasut syare Adalah satu hal yang mengatur Bagaimana pergerakan Islam Semenjak Rasulullah sampai akhir zaman Ini diatur oleh namanya syariat Dalam bahasa yang paling sederhana Ada yang menyebut syariat adalah syariat Jalan besar atau jalan raya Yang sangat besar Seperti jalan tol Dimana semua bisa melewati itu Nah tiba-tiba ada slogan Kembali ke zaman Rasulullah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Secara teori Ketika jalan besar ini Ada orang yang sedang berjalan ke arah sana Tiba-tiba ada yang balik arah Yang terjadi adalah Pasti terjadi benturan dimana Mana Kenapa sekarang banyak sekali benturan-benturan Keindahan Islam rohmatallil alamin ini menjadi bermasalah Karena ada orang-orang yang mencoba Balik arah Nah orang balik arah itu kemungkinannya dua Kemungkinan pertama Sangunya gak cukup Jadi sedang melakukan perjalanan Sangunya gak cukup Yang kedua karena mungkin takut Atau gagal di perjalanan Kedepan Dan secara Kasat mata Memang banyak orang yang Hari ini balik arah Karena kekurangan bekal Tidak pernah menempuh perjalanan hidup di pesantren Tidak pernah melakukan perjalanan-perjalanan spiritual Pengkajian-pengkajian yang mendalam Maka kemudian ketika menghadapi situasi yang demikian rumit Dan perjalanan yang panjang Banyak yang mundur Karena bekalnya Kurang Yang kedua Karena gagal di masa Masa depan Melihat dunia ke depan Sangat berat Maka sebagian kemudian mundur Nah mundur itu tidak ada masalah Kalau seandainya Masih ada jalan untuk mundur Saya dari Wonosobo tadi kesini Kalau misalnya saya baru sampai temanggung Mundur tidak ada masalah Karena masih dekat Tapi ketika saya sudah mau masuk jombang Tiba-tiba mundur Pasti bermasalah Nah sebagian besar sekarang yang mundur ini sudah kejauhan Dimana apa yang diletakkan dasar-dasar oleh Rasulullah Sekarang bisa kita nikmati keindahannya Apa yang diletakkan oleh Rasulullah Dengan yang bernama piagam Madinah Dimana semua bangsa ketemu Dengan sekup kesukuan yang kecil-kecil Bisa dimanifestasikan oleh para ulama Termasuk oleh Mbawah Fasbullah Dalam ruang besar pertemuan antarbangsa Antar agama yang berbeda Yang namanya Pancasila Zaman Rasulullah ketemu titik yang namanya piagam Madinah Tapi di generasinya ulama menemukan titik yang namanya Pancasila Dan Pancasila ini yang akhirnya Mampu membangun satu sistem Dimana yang dibayangkan oleh Rasulullah tentang sebuah pergerakan manusia Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an-ra'iyyati Terbentuk Di zaman Rasulullah Pemimpin tertinggi adalah Rasulullah Setelah Rasulullah Pemimpin tertinggi adalah Kholifah Satu orang Ini bergerak empat orang Kemudian kembali menjadi Raja, Raja, Raja Kekuasaan masih tersentral pada satu orang Sehingga kulukum ra'in ini belum terbentuk Dan kemudian baru terbentuk di Indonesia Ketika Raja dan Hamba Sebuah sistem monarki yang sangat panjang Mampu dipecah oleh ulama-ulama Indonesia Tidak Raja dan tidak Hamba Tapi Raja dan Hamba Semua saling bertanggung jawab dalam konsep ra'iyah Dan kemudian Raja dan Hamba Dilepur dalam konsep baru Namanya ra'iyah Yang diserap ke bahasa Indonesia Menjadi rakyat Dan satu-satunya bangsa muslim dunia Yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah Untuk menyebut warga bangsanya Hanya ulama Indonesia Tiba-tiba ada yang mundur Mengembalikan ini ke zaman khilafah Sesuatu yang tidak ada jejaknya di negara manapun Bahkan di Arab tidak ada jejak khilafah Kalau khilafah ukurannya adalah Turki Usmani Maka Turki Usmani bukan khilafah Karena tidak dipimpin oleh seorang kholifah Tapi dipimpin oleh seorang Raja Kalaupun seandainya Kekuasaan-kekuasaan di Indonesia Disebut bagian dari khilafah Turki Usmani Maka mereka sudah telat untuk mengatakan itu Kenapa? Karena yang datang ke Nusantara adalah para wali Dan para wali inilah yang akhirnya membentuk wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia adalah karena keahlian para wali membangun wilayah Murid-murid para wali yang datang ke sini dikirim ke beberapa daerah Ada Datuk Libandang dikirim ke kawasan Indonesia Timur Membangun sistem ro'iyah Membangun sistem kewilayahan Yang dikirim ke Kalimantan namanya Khatib Dahyan Yang dikirim ke Sumatera namanya Aryo Abdillah Membangun wilayah-wilayah Dan ketika wilayah-wilayah itu bersatu Disebut dengan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia Makanya sampai hari ini NKRI disebut wilayah Karena ini adalah desain besarnya para wali Dan para wali itu yang meneruskan adalah jama'iyah Nahdlatil ulama Maka siapapun yang hidup di negeri ini Yang menikmati wilayah Semua harus bersyukur punya para wali Dan Nahdlatil ulama mewujudkan dengan selalu berziarah kepada makam parawa Para wali Ketika Indonesia disebut wilayah Dan konsep-konsep kerajaan didirikan oleh para wali Mereka tiba-tiba mengatakan Ini adalah jejak khilafah bagian dari Turki Usmani Mereka sudah telat mengatakan itu Karena sebelum mereka mengatakan itu Mereka sudah lebih dulu menolak parawa Para wali Mereka tidak mengakui para wali Bahkan ajaran parawali disebut musyrik Kenapa produk para wali Yang bentuknya adalah negara Atau kerajaan Atau khilafah menurut mereka Yang berangkat dari proses Turki Usmani Kenapa mereka akui Sementara walinya mereka tidak akui Mereka sudah telat mengatakan bahwa Nusantara Kerajaan Kerajaan Islam adalah jejak khilafah Karena mereka sudah lebih dulu mengatakan Bahwa para wali adalah Tidak ada Bahkan disebut Musyrik Ajarannya Maka seperti ketika mereka mengatakan Gajah Mada adalah Islam Dengan bernama Gajah Mada Itu adalah sudah telat Karena mereka sudah menyatakan Bahwa doa kepada orang mati Itu tidak sampai Kalau doa kepada orang mati Jadi tidak sampai Maka mereka berlebihan Karena mereka menyebut Orang yang sudah mati Menjadi Islam Atau dalam bahasa lain Mengislamkan orang yang Mati Nah ini menjadi masalah Makanya orang-orang yang kembali ini Akan berhadapan dengan seluruh sistem nilai Yang dibangun oleh para ulama Ketika para ulama Di zaman kita ini Dari dulu yang sangat cederhana Rasulullah berhubungan dengan orang Yahudi Untuk urusan Hutang Yang apa Menggadaikan jubahnya Itu kemudian menghasilkan kias-kias-kias-kias Yang akhirnya Para ulama membangun sebuah sistem Berhubungan dengan ekonomi Dengan kelompok-kelompok yang lain Ada sebuah sistem perbankan Ada sebuah apa Tiba-tiba ada yang mundur kembali Ke zaman barter Dengan apa Mengatakan bahwa bank Tidak ada contohnya di zaman Rasul Maka ketika mereka mundur ke arah sana Mereka kemudian mengharamkan bank Tapi karena mereka hidup di zaman ini Maka tidak bisa mundur secara 100% Mereka tetap menggunakan secara Diam-diam Bahkan mengingkari teorinya pengharaman Bank Mereka tetap pakai uang Nah uang itu adalah produk Bank Mereka baca Al-Quran Al-Quran itu dicetak oleh perusahaan Utang dulu kepada Bank Pergi kaji kita Naruh dulu di Bank Makanya bagi yang mundur Karena sudah sangat jauh Mundurnya tidak bisa pas sampai di titik Start Ini kondisi kita hari ini Makanya jangan salah Di semua lini sekarang ada Yang salah Tidak ada yang benar Dan itu terjadi Karena apa Karena ada orang-orang yang mundur Dalam situasi yang sudah ma Ngaju Perempuan misalnya Di zaman Rasulullah Perempuan itu dipakai ikrudung Agar apa Tidak dijarah sama laki-laki Karena zaman segitu Perempuan adalah jarahan Laki-laki bahkan Istri yang sudah mening Yang ditinggal mati oleh bapaknya Bisa dijarah oleh anaknya Zaman segitu diwariskan Oleh Rasulullah Ditutup Ditutup Aurotnya Agar menjadi perempuan Terhormat Nah Di zaman itu Perempuan harus melahirkan Generasi yang luar biasa Tapi baru pada batas apa Sebagian besar melahirkan generasi Untuk kekuatan Berburu dan meramu Kekuatan untuk perang Sehingga ketika perempuan Dihadapkan pada situasi Seperti itu Masih mampu melahirkan Orang-orang yang siap Untuk berperang Akan tetapi Zaman seperti ini Perempuan-perempuan Sebagai imadul Bila dihadapkan Harus punya anak Mampu melakukan Perubahan-perubahan besar Perempuan-perempuan Yang mampu menyiapkan Generasinya Untuk menghadapi Dunia yang demikian komplek Apakah masih mungkin Mampu melahirkan Generasi yang mampu Menghadapi situasi Yang komplek seperti ini Ketika perempuannya Harus dimundurkan kembali Ke zaman Di mana Awal-awal zaman Jahiliah Ini suatu yang Tidak mudah Makanya orang-orang Yang mundur ini Menjadi pikiran Kita bersah Karena sebagian besar Memang yang maju Ini bekalnya kurang Maka kemudian Tanggung jawab Pesantren Untuk memberikan Bekal tambahan Memberikan sangu tambahan Yang rajin mendidik Bangun pendidikan Kalau di virtual Bangun Pemahaman-pemahaman Di dunia virtual Kenapa? Karena ini zaman Yang sudah sangat baru Zaman yang tidak mungkin Dilampaui dalam situasi Yang sangat terbatas Kalau perempuan Dimundurkan ke zaman Dimana kebutuhannya Baru kebutuhan Melahirkan anak Untuk berburu Untuk meramu Tiba-tiba hari ini Dengan situasi Kayak gini Perempuannya harus Dimundurkan Ke situasi Di zaman itu Maka tidak akan Melahirkan generasi-generasi Yang siap menghadapi Zaman seperti Ini Jadi orang-orang Yang mundur ini Makanya Di semua lini Ada masalah Karena mundur Jangankan Generasi sekarang Konflik antara Sayyidina Ali Konflik antara Muawiyah Itu saja ketika Menghasilkan orang Yang pusing dan mundur Itu menghasilkan sebuah paham Yang sangat bermasalah Ya sudah Daripada kita pusing Memikirkan situasi ini Kita kembali Kepada Quran Sunnah Akhirnya Dengan generasi Yang masih ketemu Rasulullah Ketika mundur Oh itu bisa berbeda Pendapat tentang Makna Siti ayyamin Dan kun Faya kun Bisa berbeda Paham tentang Alakul lisa'ing Kodir Dengan Sampai melahirkan Sebuah paham Dimana Quran dikatakan Sudah bukan Sesuatu yang Kodim Tapi yang Kudus Paham ini Diwakili oleh Wasil bin Atta Di zaman itu Mundur di zaman awal Menghasilkan paham Yang luar biasa Dan menghasilkan Konflik pemikiran Yang luar biasa Sampai kemudian Kalau Quran ini Sudah tidak bisa Dijadikan pegangan Karena Quran ini Kudus dan Tidak Kodim Terus pakai apa Pakai akal Lalu terus Ya kalau benar Kamu masuk surga Kalau tidak benar Ya masuk neraka Lah kalau 50-50 Kadang benar Kadang salah Masuk tempat rehabilitasi Namanya Al-Mangzilla Bainal Mangzilla Nah setelah itu Ya urusan Tuhan Ditempatkan di tempat mana Tergantung rehabilitasinya Lah kalau bayi Dimana Ya kalau bayi Masuk surga Lah terus surganya Gimana Kalau dia belum punya Amal baik Surganya jelek Lah kalau bayinya Protes Kenapa surga ku jelek Ya karena Kalau kamu Belum punya amal banyak Saya tidak punya Amal banyak Karena kau matikan aku Ya Allah Waktu kecil Coba kau matikan aku Waktu besar Pasti amalku banyak Enggak takdirmu Memang mati Kecil Karena kalau kamu besar Kafir Yang kafir denger Ya Allah Kau gak adil Dia kau matikan kecil Supaya gedenya Enggak kafir Kenapa kau biarkan Aku mati besar Padahal kau tahu Aku gedenya kafir Maka kemudian Maka kemudian Konsep Al-Mangzilah Ben-Al-Mangzilah Menjadi pupus Sehingga ajaran Mu'tazilah Ajaran yang tidak Bisa dipakai Tapi ajaran ini Kemudian menemukan Titik puncaknya Kembali Ketika berkoalisi Dengan kekuasaannya Al-Makmun Dengan dorongan Kekuasaannya Al-Makmun Maka kemudian Mu'tazilah Menguatkan diri Dalam asasul khumsah Yang tadinya Baru empat Komplit menjadi lima Al-Tauhid Al-Adlu Al-Wa'id Al-Wa'id Al-Mangzilah Ben-Al-Mangzilah Ketika berkoalisi Dengan kekuasaan Tambah satu lagi Apa Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Konsep Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Inilah Yang memperbolehkan Negara Memaksa Sebuah paham Atau Ideologi Maka paham Mundur Yang secara Sunnatullah Susah Untuk diterima Manusia Maka mereka Membayangkan Harus punya kekuasaan Karena paham Yang tidak Up to date Seperti ini Hanya bisa berjalan Kalau dipaksakan Oleh kekuasaan Dan itu belajar Dari teorinya Muqtazilah Ketika bersama Al-Makmun Mampu menghasilkan Peristiwa yang dikenal Dengan nama Mikhna Nah akan tetapi Di Indonesia Ada sebuah Sistem beragama Yang tanpa Dipaksakan oleh Kekuasaan Tapi bisa berjalan Dalam situasi Yang damai Bisa berjalan Dalam situasi Yang sulit Tanpa harus Menggunakan Paksaan Kekuasaan Bahkan tanpa Bantuan kekuasaan Bisa hidup Bahkan kadang Beroposisi pada Kekuasaan Juga bisa hidup Itu apa? Itu adalah Nahdodil Ulama Dan itu Peletak dasarnya Adalah Bahwa Hasbullah Yang mampu Membalancing Antara kehidupan Bermasyarakat Kehidupan Bernegara Dan sebuah kehidupan Teologi Yang tertata Sasa besar Sasa besar bahwa Bahwa Dalam hal ini Adalah Mampu Membalancing Antara Agama Antara Negara Dan Masyarakat Sehingga terbentuk Bangsa Dan negara Yang dalam teori Baru Dikenal dengan Konsep Nation State Atau konsep Negara Bangsa Yang mampu Melindungi Kaum Muslimin Yang mampu Melindungi Kaum-kaum Yang lain Berada dalam Satu ikatan Kebangsaan Dan satu ikatan Kenegaraan Yang sampai hari ini Kita mampu Mewujudkan itu Arab satu bangsa Sepakat pecah Dalam puluhan negara Eropa satu bangsa Sepakat pecah Dalam puluhan negara Tapi kita Puluhan bangsa Bersepakat Dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia Dan ini Hari ini N N O Berada di situ Sebuah Kegiatan Yang luar biasa Kenapa? Karena NU Punya sistem Perawatan Kebangsaan Yang orang Kadang tidak sadar NU itu punya Sistem perawatan Kebangsaan Yang sampai hari ini Susah dicari Tandingannya NU melakukan Khol NU tetap Seperti dulu Kalau khutbah Tetap pakai Tek Tetap pakai Tungkat Tidak mungkin Seorang khutbah Memaki-maki Orang lain Karena ketika Khutbah masih Membaca dan pegang Tek Maka bagi yang Pengen memaki-maki Orang lain Lewat khutbah Maka tungkat dan Teknya dihilang Dihilangkan Hasilnya adalah Memaki-maki Orang lain Dimimbar Jumat Karena mereka Tidak punya Mimbar pon Tidak punya Mimbar wakil Tidak punya Mimbar Kliwon Bisa dibayangkan NU punya cara Yang tadinya Fadzuruha Menghasilkan Sistem perawatan Ziaro Ziaro Gurunya Gurunya Dalam konsep Ahli sunawal jamaah Orang jombang Ziaro Keluar Yang dari luar Ziaro jombang Akhirnya Orang dari Jogja Kayak saya Ziaro Ke Mbah Wahab Ziaro Ke Tebu Hireng Ziaro Ke Mbah Bicri Bagaimana saya Tidak cinta Pada jombang Oh disitu Ada bersemayam Kuru-kuru saya Kuru-kurunya Kuru saya Saya disuruh Ngebom jombang Saya gak berani Karena ada Kuru-kuru saya Orang jombang Ziaro Ke Demak Karena ada Makam para wali Bisa bersiaro Ke Surabaya Karena ada Makam sunan ampel Akhirnya orang jombang Mencintai Surabaya Orang jombang Mencintai Demak Kalau itu Dilakukan Mulai dari Khol kampung Khol desa Dan itu Dilakukan oleh Nahdodil ulama Akan terawat Yang namanya Hubul Waton Minali Iman Makanya tidak ada Pernah tumbuh Teroris satupun Dari kalangan Santri Nahdodil Ulama Ini cara Kebangsaan Yang luar biasa Makanya NU juga tidak ribut Ketika ada Wabah yang luar biasa Melanda seperti ini Karena Nahdodil ulama Punya mekanisme Yang terjaga NU luar biasa Suruh tidak Salah di masjid Ya biasa Tidak salah di masjid Mana ada Kiai yang Celewet Bagaimana Kiai dengan Corona Kiai pasti Jawab Saya tidak Tahu Kenapa Karena Kiai memang Tidak pernah Belajar Virus Kalaupun ada Yang jawab Pasti Ngarang Makanya Kiai-kiai Begitu Tidak 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 Haji Anak 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 Kenapa Santri Tidak ribut Wah kan Ini situasi Yang paling Panik Seperti ini Tidak Ribut Tidak ada Terus Kiai Mengatakan Kalau Kiai tidak Ceramah Nanti Makannya Dari Mana Semakin Tidak ada Pengajian Santri Semakin open Sama Kia Kiai-nya Begitu Lockdown Rumah Saya itu Malah Penuh Beras Penuh Indomie Penuh Telur Sampai Tetangga Kanan Kiri Merasakan Nekmatnya Telur Dari Telur Bukan Telur Saya Telur Di tempat Saya Ini Tidak Tidak Pernah Lagi Ribut Aku Tidak Takut Sama Corona Aku Hanya Takut Kepada Allah Kiai Sudah Dari Dulu Belajar Wasilah Jadi Tidak Pernah Ribut Aku Tidak Takut Sama Corona Aku Hanya Takut Kepada Allah Gak Bapak Allah Juga Bikin Singa Kamu Gak Usah Takut Sama Singa Takut Lah Kepada Allah Karena Singa Bikin Allah Cobalah Tidur Di Samping Singa Kamu Dimut Jadi Makanya Kiai Suruh Pakai Masker Masuk Sini Ditembak Sinar Ya Gak Bapak Terus Kemudian Disuruh Pasrakan Kepada Allah Nah Zaman Ini Akan Terus Bergerak Tidak Berhenti Disini Ini Akan Terus Bergerak Terus Terus Dan Situasinya Akan Menjadi Lebih Sulit Atau Lebih Mudah Tergantung Kita Menisikap Karena Apa Saudara Saudara Muslim Saudara Saudara Muslim Yang Mundur Ini Ini Akhirnya Menjadi Menjadi Kelompok Kelompok Yang Bermasalah Dimana Mana Nah Yang Maju Ini Siapa Ya Untuk Sementara Yang Stabil Dalam Situasi Ini Kenapa Karena Konsep Al-Muhafad Udah Selesai Tinggal Sekarang Sudah Lulus Dari Tambak Beras Tiba-tiba Melahirkan Yang Sudah Ke Jerman Ini Kan Gak Ada Di Zaman Dulu Tapi Kalau Secara Politik Kadang Masih Kalah Gak Masalah Karena Kekuasaan Yang Berjalan Di Hari Ini Adalah Orang Yang Sekolah Di Tahun 70-an Nah 70-an NU Belum Sekolah Tapi Tunggu 20 Tahun Lagi Yang Dilakukan Bumun Sita Hari Ini Akan Menjadi Prototipe Prototipe Bagaimana NU Kita Resional Makanya Kedepan Ini Kita Akan Menghadapi Situasi Nah Mengemban Misi Inilah Saya Pikir Gih Hap Aspul Foundation Harus Tanggap Dalam Situasi Ini Karena Masa Depan Akan Menjadi Lebih Sulit Atau Lebih Mudah Tergantung Kita Karena Apa Pemainnya Sudah Ada Semua Jadi Yang Dulu Dibayangkan Sebagai Orang Yahudi Mencari Tabut Orang Yahudi Itu Kemana Mana Dulu Yang Dibikinkan Mencari Tabut Islam Juga Diajarkan Tentang Tabut Tapi Orang Yahudi Mencari Tabut Dimana Tabut Ini Mengetahui Isi Dunia Sekarang Itu Sudah Terjadi Tabut Itu Sudah Ada Namanya Hardis Tabut Itu Sudah Ada Sekarang Sudah Mengetahui Isi Dunia Kenapa Karena Kita Megang Smartphone Dia Tahu Orang Jombang Itu Makanannya Apa Tabut Ini Sudah Tahu Yang Dimiliki Oleh Mark Zuckerberg Yang Dimiliki Oleh Google Tahu Semua Orang Jombang Ngomong Apa Saja Tahu Dia Bahkan Kadang Tidak Ngomong Cuma Ngirim Gambar Melet Dia Makanya Tidak Ada Pembicaraan Yang Tersembunyi Makanya Akhirnya Ada Yang Pembicaraan Menggunakan Sandi Al-Quran Untuk Korupsi Karena Apa Ketahuan Tabut Yang Dulu Dibayangkan Oleh Orang Yahudi Tentang Tabut Hari ini Terjadi Mau Gambar Tuhan Sampai Gambar Setan Ada Diketahui Sekarang Di Sana Mau Nyimpen Gambar Panas Gambar Dingin Ketahuan Tinggal Di Print Di Sana Makanya Yang Menguasai Dunia Sekarang Itu Di Dunia Kedepan Santri Akan Menghadapi Itu Sehebat Apapun Hari ini Ketika Kita Pakai Smartphone Kita Bisa Kita Pasti Ketahuan Makanya Pergeseran Dunia Dari Amerika Ke Cina Cina Lebih Siap Dari Hari Ini Dia Tidak Lagi Mengikuti Amazon Dia Lebih Memilih Alibaba Dia Ambil Alibaba Dia Tidak Lagi Menggunakan Whatsapp Dia Pakai Widget Dia Tidak Lagi Menggunakan Facebook Dia Menggunakan QQ Sama Ren Dan Sekarang Mereka Sudah Siap Untuk Membagang Datanya Mereka Dan Kita Masih Menggunakan Data Yang Dibikir Satelit Masih Sama Makanya Kadang Kita Mikir Yang Lain Sudah Mikir Satelit Kita Masih Mikir Celana Cingkrang Dan Cinggot Kenapa Mundur Karena Piramida Ini Nggak boleh Diganggu Di bawah Piramidanya Masih Banyak Tapi Piramida Tertinggi Sudah Tidak Banyak Yang Main Disitu Kelompok Kelompok Kecil Saja Yang Ngatur Uang Disitu Keluarga Rothschild Rockefeller Agar Semua Tidak Terlibat Disitu Yang Lain Dimundurkan Dengan Bangka Dan Bang Haram Di Atas Ini Yang Mainkan Seluruh Cari Pencarian Orang Adalah Google Sama Facebook Yang Lain Nggak Bisa Nah Dalam Situasi Ini Maka Pak Kiyai Wahab Asbullah Foundation Harus Menyiapkan Generasi Generasi Yang Akan Berada Di Ruang Ruang Dunia Yang Akan Ikut Berada Dalam Berpartisipasi Dalam Pengendalian Dunia Semoga Kita Semua Tetap Diingatkan Oleh Allah Untuk Selalu Mengenang Jasa Para Pendahulu Dan Semoga Kembali Semuanya Akan Dimulai Dan Semua Akan Mendapatkan Kenikmatan Dalam Islam Kenikmatan Menjadi Bangsa Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh